Halo rekan-rekan pelaku bisnis, di segmen sebelumnya kita telah membicarakan mengenai 10 rutinitas yang harus kita lakukan. Nah, tadi Bapak Eric juga menyinggung sedikit mengenai market segment. Nah, apa ya Pak hubungan antara market segment dengan kita melakukan marketing? Ya, jadi memang kita bisa melakukan marketing itu tanpa target. Sekenanya saja, ada orang lewat kita aja omong gitu kan ya, ada pasang iklan di mana ya terserah, mau masuk iklan TV jam berapa, acara apa ya terserah, tapi kan hasilnya pasti nggak mungkin bagus kan. Nah, jadi harusnya kita pada waktu melakukan semua usaha kita ini harus targeted. Nah, makanya kan kita harus mengenali dulu segmen pasar kita ini siapa, maka upaya yang kita lakukan semua bisa targeted. Kalau nggak kita targeted, ya bisa kacau gitu kan. Nah, masalahnya adalah kita sudah tahu target pasar kita. Kayak tadi ya, misalnya ada rekan kerja saya ini cerita, dia suka lari pagi kan. Nah, pernah sekali dia lari pagi gitu kan ya, ada orang kasih dia brosul. Lagi terengah-engah gini, kasih brosul. Kalau dipikir-pikir ya, dipikir-pikir. Betul sih, ini target pasarnya banget. Betul, kata yang kasih brosul. Loh, ini aku ini jual sesuatu buat mereka yang lagi lari nih, ini target pasarku. Apapun itu ya, mau jual baju warga, kos kaki gitu kan. Hairband ya, anything lah ya. Wireless, headset, apapun itu. Betul. Seriously, betul. Targetnya sudah betul. Cuma masalahnya timingnya salah. Kenapa timingnya salah? Karena attention pelari ini adalah dia harus jaga nafas sampai ke tempat tujuan. Apapun itu tujuannya. Jadi, makanya kita harus perhatikan setelah kita tahu pasar kita siapa, langkah yang ketujuan adalah kita harus tahu perhatian mereka ini letaknya di mana. Kapan kita bisa masuk ke perhatian mereka. Karena kalau enggak, ya kita ini dianggap mengganggu, satu, interrupt, atau kita sebenarnya enggak dianggap salah. Contoh lain lagi gini. Saya bisa ngajar. Ngajar tentang marketing ini. Saya bisa ngajar. Tapi saya salah ruangan. Jadi, video ini nanti misalnya di-upload ke channel anak-anak yang mau dengerin lagu Twinkle Twinkle Little Style. Yang enggak nyambung. Jadi, betapa pentingnya segmentasi pasar ini dan juga kita harus tahu audience-nya kita ini, attention mereka ada di mana. Termasuk timing itu tadi. Termasuk timing. Nah, jadi yang pertama adalah PR-nya ini adalah kita harus tahu dulu secara demografi usianya mereka ini, usianya pasar kita ini, berapa sih prinsusianya, gendernya mereka, lokasinya mereka, kemudian seberapa mahirnya mereka dengan teknologi. Kita harus tahu, benar-benar tahu mereka ada di mana. Yang kedua, kita harus tahu sebenarnya apa saja sih yang menjadi faktor mereka dalam mengambil keputusan. Kenapa kok akhirnya beli A dan enggak beli B. Bahkan yang lebih penting lagi adalah yang ketiga adalah kita harus tahu perilaku mereka pada waktu mereka mau membeli produk yang serupa dengan apa yang kita tawarkan. Saya ambil contoh. Kalau orang mau cari makan, misalnya kita habis recording ini misalnya, kita mau makan malam misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Karena kita tidak terbiasa makan malam, maksudnya bersama, maka kita akan tanya, ya nanya makan malam di mana ya? Ya sudah, enggak tahu. Cari aja. Kita cari kan. Cari pada waktu kita search ada dua pilihan. Kita bisa search di Google, kita bisa search di Instagram, kita bisa telepon teman kita, kita bisa tanya orang lain, gitu kan. Tanya rekan-rekan yang ada di studio yang ikut recording, banyak hal yang kita bisa lakukan, betul kan? Nah, tapi apa yang kita lakukan? Itu penting. Karena terutama target pasar kita ini cara melakukannya seperti apa. Kalau misalnya ternyata kita lakukan interview dan survei, ternyata kebanyakan orang adalah, oh aku cari di Instagram, aku searchnya di Instagram. Ya sudah, berarti kita harus di sana. Bukan kita pasang di koran. Tapi kalau misalnya ada lagi bilang gini, kita ini kalau setiap kali mau makan malam, kalau kita lagi enggak masak di rumah, kita akan pergi ke tempat makan family restoran terdekat. Ya gitu kan ya. Tapi ada opsi. Saya bisa ambil koran yang saya berlangganan, saya buka, saya cari. Hari ini ada resto mana yang lagi promo di koran, saya tinggal potong kuponnya, berangkat ke restoran tersebut. Misalnya. Nah, kalau apapun itu behaviornya, kita harus tahu. Kalau ternyata kita adalah family restoran, dan kita lihat ternyata family yang ada di kota ini, kota yang menjadi target kita, itu perilakunya seperti itu. Sebelum makan malam, mereka selalu buka koran hari ini, cari ada promo apa di koran, digunting kuponnya. Ya berarti kita harus tongol di situ. Nah, jadi bukan cuma tahu target pasar, demografi, cara mereka mengambil keputusan, tapi juga cara mereka membeli ini kita harus tahu. Karena dari situ kita tahu, oh kita mesti di sini. Yang keempat, kita harus tahu bahasanya mereka. Cara berkomunikasi dengan mereka ini harus tahu. Dengan ibu-ibu dan dengan cowok-cowok ini harus beda. Mungkin ibu-ibu harus diskon. Saya enggak tahu, mana yang lebih bunyi? Diskon 50% atau by one get one? Sepertinya yang 50%, Pak. Kelihatannya serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Benar-benar tidak sama. Dari sisi pebisnis, lebih baik by one get one. Karena total nominalnya masuk lebih besar. Tapi kalau dia bilang by one get one, bisa enggak menarik buat target pasarnya. Kalau misalnya itu perempuan. Kalau cowok mungkin ngomongnya enggak usah ngomong harga. Mungkin ngomongnya ngomong feature. Ngomong fungsi. Fungsinya ini apa? Ini hal-hal yang kalau ngomong sama anak kecil, apa lain caranya? Jadi kita harus tahu gimana cara kita berkomunikasi dengan target pasar kita. Yang kelima, kita harus tahu sebenarnya siapa yang bisa meng-influence mereka. Kalau pasar kita ibu-ibu, kita harus tahu mana yang jadi referensi, point of reference. Mungkin saja ada ibu-ibu yang trend, yang sangat amat sosialita lah istilah kita ya. Mungkin dia yang jadi referensi, role model buat yang lain, yang bisa meng-influence. Kalau misalnya kita jual untuk anak SMA produknya, apapun untuk anak SMA. Entah itu t-shirt, topi, apa-apa. Kita harus lihat di anak SMA ini siapa trendsetternya. Cara yang paling gampang, kita kasih aja mereka produk gratis. Asal dengan catatan mereka pakai itu pas waktu mereka di sekolah. Apalah headband lah, aksesoris rambut, entah apa. Wah kalau memang mereka yang paling, apa ya. Siswa yang paling ngetrend di sekolah mereka. Pasti yang lain pasti ngikut, betul kan? Nah, jadi kita harus tahu siapa influencer-nya. Dan yang terakhir adalah, yang keenam, kita harus tahu orang-orang ini, ngumpulnya di mana. Jadi, kadang-kadang, kan kita tadi kan sering bicara bahwa kita harus bikin komunitas-komunitas. Bahkan sebenarnya, sebelum mereka menjadi pelanggannya kita, customernya kita, mereka ini sebenarnya sudah berkomunitas. Cuma nanti pada waktu jadi pelanggan kita, komunitas ini menjadi komunitas yang kita sponsori. Komunitas yang ada label dari brand kita. Nah, biasanya komunitas-komunitas ini komunitas yang kecil-kecil, yang niche. Jadi, yang istilahnya ya, orangnya paling ya di bawah 20, betul kan? Tapi mereka ini aktif, saling, apa ya, saling kenal satu sama lain, ngobrolnya lumayan intens, gitu. Jadi, kita bisa lihat bahwa, oh, kita harus tahu mereka ini nongkrongnya di mana, gitu. Kenapa ya Pak, kok harus yang komunitas kecil itu saja? Kenapa tidak semuanya? Komunitasnya kenapa yang besar-besar? Iya, yang besar. Karena komunitas biasanya semakin besar, semakin mereka itu renggang hubungannya. Jadi, kita harus cari komunitas yang erat hubungannya. Misalnya gini, teman baik. Misalnya teman baik paling berapa sih? Oh iya, sering kita pergi bareng-bareng paling berlima. Kalau mau pergi bareng-bareng, hangout, 10 orang kan sudah sulit kan? Nyocokin jadwal saja sudah sulit. Nah, jadi kita harus tahu komunitas-komunitas kecilnya ada di mana. Kedua, mereka biasanya juga tidak mau masuk ke event-event besar. Biasanya mereka punya corner-corner tersendiri dalam hobi mereka. Nah, para hobi-hobi sini, kita harus nongkrong di sana juga. Cari tahu, oh, mereka ini suka spend waktunya di sini. Kenapa? Karena pada waktu orang ini hangout, pada waktu orang ini nongkrong, ngerjain hobi mereka, mereka ini paling relax. Orang kalau paling relax, pada saat kadang mereka relax, mereka ini bisa kita masukin sesuatu. Karena kalau mereka terlalu tegang, terlalu konsentrasi, maka mereka nggak bisa terima sesuatu yang baru. Oke. Nah, kalau kita mengetahui mengenai target audience kita, Pak, apakah kita perlu mengetahui mengenai income mereka? Pendapatannya mereka berapa? Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan income yang kita perlukan. Sebenarnya yang kita perlukan adalah budget. Jadi istilahnya, untuk masalah yang kita mau pecahkan, sebenarnya budget mereka ini berapa? Karena banyak orang mampu beli barang, bukan mampu. Mau beli barang yang mereka nggak mampu. Jadi mereka nggak apa-apa over budget. Jadi mereka berusaha gimana caranya? Supaya bisa beli? Ya, ngutang, kredit, cicil. Tapi tetap aja dibeli kalau mereka sudah mau. Jadi nggak, nggak ada masalah. Ada banyak orang dengan pendapatan UMR, tapi mereka bisa punya lifestyle membeli yang lebih daripada itu. Nah, nanti mungkin di segmen berikutnya, kita bisa lihat ini bahwa kalau kita ngobrol tentang digital marketing, nah, spesifik digital marketing, sebenarnya di mana sih perhatian customer-nya ada di mana? Di platform manakah? Apakah di Google? Apakah di sosial? Apakah di mana? Sosial media yang mana? Kita bisa lihat itu nanti. Kita akan ulas lebih lanjut di segmen yang berikutnya. Wah, menarik sekali, Pak. Ya, rekan-rekan pelaku bisnis, kita akan segera tahu jawaban dari pertanyaan yang tadi. Simak di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton!